Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dapur Gaptek Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas seputar update Google Meet Simak videonya sampai tuntas Setelah tanggal 30 September Kita menemukan fitur-fitur terbaru dari Google Meet Saat ini saya sedang menggunakan Google Meet Meskipun pesertanya hanya satu orang Dan kondisinya atau posisinya sekarang sedang presentasi Nah apa saja yang ada di Google Meet setelah 30 September Tentunya kita bisa mengetahui dari laman resmi Kita bisa melihat yang baru di Google Meet Mulai bulan Maret hingga September Semua pelanggan J-Suite sudah mendapat akses fitur konferensi Video lanjutan di Google Meet Fitur-fiturnya meliputi rapat dengan jumlah peserta yang lebih banyak Yaitu sampai 250 peserta Nah setelah 30 September Tentunya atau mulai 1 Oktober 2020 Akses ke fitur Meet lanjutan ditentukan oleh edisi J-Suite Anda Nah kalau kita melihat edisi J-Suite Di sini kita bisa melihat fiturnya Untuk yang versi basic non-profit itu hanya sampai 100 Kemudian yang J-Suite for Education itu sama sampai 100 Namun masih diberikan layanan untuk merekam rapat Jadi masih bisa direkam Jadi jumlah peserta itu kembali kepada versinya masing-masing Nah kemudian pada video ini kita akan membahas apa saja yang baru di Google Meet Ya setelah 1 Oktober kemarin Kita akan melihat tampilan di Nah ini tampilan Saya sedang melakukan presentasi Ya sama Tidak ada perbedaan Nah di sini saya juga tidak menggunakan grid view Ya biasanya kalau yang menggunakan grid view Di sini ada tambahan Ya kotak-kotak begitu Ya di sini tidak menggunakan Di sini ada tambahan time ya waktu Menunjukkan jam berapa Kemudian di sini tetap sama Itu ada kolom chat Kemudian Di sini ada partisipannya Atau peserta rapatnya Kemudian Di sini ada Ada pin untuk menandai Supaya tampil di tampilan layar utama Nah kemudian ada tambahan di sini Ini adalah tampilkan dalam kotak Artinya kemarin banyak yang bertanya Bagaimana memunculkan gambar kita di Deretan peserta Begitu Nah di sini sudah ditambahkan Ada tampilan dalam kotak Tampilkan dalam kotak Kita klik ini Maka saya juga akan muncul Ya Di sini tampilan saya sebagai peserta Ini ada purga petek Nah sedangkan tampilan saya sebagai penyelenggara Itu munculnya seperti ini Ya Karena saya sedang mempresentasikan Ya dan saya mempin Ya Kalau kita hapus pinnya Nah otomatis tampilannya sama Seperti halnya kita sedang mempresentasikan Jadi layarnya tidak nampak di tampilan kita Yang saya presentasikan adalah Ini Kita putar google update Ya Nah kemudian selanjutnya Nah ini tampilan peserta Sekali lagi Di sini ada dua tombol Yang satu adalah pin Yang kedua adalah kotak untuk menampilkan profil kita di deretan peserta yang lain Kalau kita hilangkan Ya berarti kita akan ditutup tidak ditampilkan Begitu Di sini sudah tidak ada perbedaan Nah Di paling bawah Ini presentasi ya Saya sedang melakukan presentasi Untuk presentasi tidak ada perubahan ya Sama Di sini tambahan ada audio presentasi Kita Misalnya ini untuk menampilkan video Nah supaya audionya masuk Kita on kan Jika tidak ingin audionya masuk Kita off kan Kemudian selanjutnya Kita berhenti dulu mempresentasikan Oke Ini sudah tampilan saya dengan dapur gaptek Sebagai simulasi saja Nah selanjutnya ada yang baru di sini Ya kalau teman-teman klik ini Klik titik 3 di pojok kanan bawah Di sini ada banyak sekali pilihan Saya di sini menggunakan akun j-suite for education Jadi tombol rekam rapatnya masih muncul Karena masih diberi akses Ada yang baru di sini Yang pertama adalah papan tulis Ya Jamboard Nah di sini bisa digunakan untuk Mempresentasikan tulisan-tulisan Ataupun catatan-catatan Melalui jamboard Ya satu platform juga dari Google Kemudian di sini ada ubah tata letak Nah kalau biasanya hanya pilihannya hanya ada tiga Di sini jadi ada beberapa pilihan Yang pertama ada otomatis Ya Otomatis itu setiap ada pembicara Dia memunculkan tampilan yang full Begitu Kemudian kadang-kadang juga ditampilkan semua peserta Dan seterusnya Kemudian ada bersusun Nah bersusun itu semuanya bertingkat atau satu-satu ya Begitu Seperti halnya pada gambar seperti ini Kemudian ada sorotan Sorotan itu full Siapa pembicara yang sedang berbicara itu disorot secara full Kemudian sidebar itu seperti tadi ya Yang samping kirinya itu full Kemudian di samping-sampingnya itu adalah peserta yang dimunculkan Nah ada yang menarik di sini Ya Ubin di sini Jadi kalau sebelumnya kita hanya bisa menampilkan maksimal sampai 16 Ya kalau mau banyak itu kita harus menginstall grid view Jadi ekstensi tambahan di Chrome Nah sekarang Google Meet sudah update dan menambahkan Kita bisa menampilkan peserta sampai maksimal 49 peserta Ya tentunya ini dipertimbangkan dengan supaya tidak terlalu kecil Jadi tampilannya masih bisa dilihat begitu Jadi kalau terlalu kecil juga tidak akan terlihat Ada sampai 49 view serta Nah ini tentunya baru Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi ekstensi tambahan grid view Karena Google Meet sudah menambahkan itu Jadi itu yang baru ya Tata letak Kemudian layar penuh ini untuk menampilkan layar secara full Seperti ini Kemudian Selanjutnya Aktifkan teks ini tidak ada perubahan Setelan Nah di sini kalau kita lihat setelan Biasanya kita hanya mengatur audio dan video saja Nah sekarang ada yang baru Tambahannya Control host Sekarang Ini bisa Ada akses cepat Akses cepat ini Jika dinonaktifkan Jika dinonaktifkan seperti ini Hanya orang yang diundang penyelenggara yang dapat bergabung tanpa perlu konfirmasi Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diundang yang bisa gabung dan itu tidak perlu konfirmasi Kemudian orang lain tidak dapat bergabung secara anonim artinya harus jelas akunnya tidak boleh anonim Kemudian selanjutnya hanya penyelenggara yang dapat melakukan panggilan keluar rapat Nah ini jika dinonaktifkan Ini artinya tetap di sini mungkin untuk menjaga keamanan Kalau di luar organisasi Kalau teman-teman menggunakan akses Ataupun akun jesuit Education Itu tetap harus di proses konfirmasi Kemudian bagikan layarnya Nah ketika pelaksanaan Meet Biasanya ada peserta yang tidak tahu dan mencoba-coba mengklik tombol untuk membagikan layar Ini biasanya mengganggu Ketika kita presentasi Ya ternyata ada siswa yang mempresentasikan Atau mencoba-coba mengklik karena baru menggunakan Google Meet Sehingga muncul di tampilan Nah itu tentunya mengganggu Nah di sini bisa kita on-offkan Jika dinonaktifkan Hanya penyelenggara yang dapat membagikan layarnya Jadi siswa tidak bisa Nanti ketika siswa diminta untuk presentasi Ini di on-kan kembali Kemudian kirim pesan chat Chat juga bisa diatur Ya artinya bisa mengirim chat atau tidak Jika dinonaktifkan Hanya penyelenggara yang dapat mengirim pesan chat Jadi satu arah dari penyelenggara Ya pemateri ke peserta Ini tampilan yang baru di setelan Setelan ini untuk setelan host juga bisa dilihat Di kontrol host di sini Yang berlabel biru Kita klik Nah di sini ada akses cepat Diaktifkan atau di-offkan Kemudian berbagi layar juga sama Kirim pesan chat Ya Lihat semua setelan penyelenggara Kembali lagi ke tampilan yang tadi Seperti itu ya Tadi ada Jamboard Jamboard ini coba kita klik Ya papan tulis Nah di sini kita bisa memulai papan tulis yang baru Atau kita memilih pilihan dari drive Jadi kalau kita sudah menyiapkan materinya terlebih dahulu Sebelumnya begitu kita bisa mengambil filenya di drive Kalau tidak kita bisa membuat yang baru Nah di sini sudah muncul update mid Kemudian kode Kemudian tanggal Di sini Jamboardnya masih kosong tentunya Nah ini akan muncul di mana Ini secara otomatis nanti akan dibagikan di lampiran Nah di sini menjadi ada satu lampiran Lampiran yang dibagikan Seperti itu Nah ini juga muncul langsung secara otomatis di chat Di chat saya membagikan link ke file Jam dalam rapat Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk berkolaborasi Jadi ketika kita membagikan link ini Secara otomatis peserta rapat Atau peserta didik yang kita lakukan Atau kita sedang melakukan bimbingan Pembelajaran begitu ya Yang butuh coret-coret Gambar dan lain-lain Itu bisa melalui Jamboard yang dibagikan ini Jadi sifatnya kolaborasi Kemudian di sini juga langsung ada ya Tombol untuk men-on, off-kan Ya mengatur host tadi Ya pesan chat Satu arah atau bisa dua arah Kemudian di peserta orang juga di sini Muncul tombol tambahan Tambah orang untuk mengundang Misalkan kita mau menambahkan seseorang Kedalam rapat ini Kita tinggal klik tambahkan Kemudian kita masukkan nama Ya baik itu di dalam organisasi Atau di luar organisasi Yang jelas emailnya yang kita masukkan Kemudian di sini juga ada control host Ya bagikan layar atau Kirim pesan chat Ya Sepertinya itu yang terbaru di Google Meet Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bagi teman-teman yang sudah terbiasa Dan dalam waktu beberapa bulan ini Menggunakan Google Meet Tentunya biar lebih powerful Lebih Apa ya Lebih lancar Fitur-fiturnya tidak terbatas Silakan untuk melihat Update atau akses fitur Meet tadi Saya kira untuk Jesuit for Education ini Sudah sangat cukup ya Dan ini gratis bagi instansi sekolah Jadi silakan bagi Bapak ibu guru yang di sekolahnya Belum update Ataupun belum mengajukan Jesuit for Education Lebih baik Diajukan saja Oke saya kira ini saja Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Jika dirasa bermanfaat Bagi Bapak ibu guru Kita bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.